Hai co-friend, jika menemukan soal seperti ini, langkah pertama yang harus dilakukan mengerti pertanyaannya. Rata-rata berat dari 5 anak adalah 39 kg. Jika berat dari 4 anaknya adalah 44 kg, 38 kg, 32 kg, dan 45 kg, berat badan dari anak yang kelima adalah pertanyaan kita. Maka bagaimana cara mengerjakannya, co-friends? Di sini kita tahu ini adalah soal tentang rata-rata ya. Kakak mau tuliskan rumusnya ya, rata-rata di sini kakak mau tuliskan ya, rata-rata ini kakak mau tuliskan sebagai huruf R, begitu ya, rata-rata. Rumusnya itu apa? Adalah seperti ini. Jumlah seluruh data, begitu ya, ini adalah rumus dasarnya dulu kakak mau tuliskan jumlah seluruh data, berarti semuanya dijumlahkan ya kakak mau tuliskan jumlah seluruh data itu adalah C, begitu ya. Nah, perapa co-friends di sini adalah perbanyaknya data, kakak mau tuliskan di sini, perbanyak data. Banyak data itu adalah N, makanya adalah untuk bisa mendapatkan jawaban soal kali ini, ini rumusnya. Semangat, kita pasti bisa. Maka sekarang kita mau catat dulu informasi yang kita punya ya, co-friends dari soal kali ini. Rata-ratanya, R-nya punya, punya, 39 kg. Lalu di sini kita juga punya apa? Adalah N atau banyak datanya ya, dalam hal ini adalah anak, banyak anaknya itu ada 5 anak, begitu ya. Lalu kita mau cari J-nya, begitu ya, dijumlahkan, begitu ya, di sini adalah apa? Semua berat badan anaknya. Tapi kita mau tuliskan dulu seperti ini ya, adalah alfabet satu lagi, itu adalah S ya. S ini adalah apa? Berat anak kelima, begitu ya. Berat anak kelima, begitu ya. Di sini kita mau tuliskan, S itu adalah berat anak kelima. Di mana? Ini akan jadi apa? Di sini, J, J ini akan jadi apa? J ini akan jadi adalah, kita mau jumlahkan semuanya ya, ini dijumlahkan, begitu ya. 44 kg, ya dari 4 anak ini dijumlahkan semua. Tambahkan 38 kg, tambahkan dengan 32 kg, tambahkan dengan 45 kg. Dan akan dijumlahkan dengan yang terakhir, yaitu adalah S-nya ya, berat anak yang kelima. Ini, maka J-nya apa? Ya, mari kita jumlahkan semua. 44, tambahkan 38. Ini adalah 2, ini 1 ya, ini adalah 8, 82. 82 ditambahkan 32, jumlahkan ini adalah 4, ini adalah 11 ya, 114. 114, jumlahkan dengan 45. Jumlahkan ini adalah 9, ini adalah 5, ini adalah 1. 159 ya, 159 kg di sini, akan ditambahkan dengan S, begitu ya. Di mana? Kita sekarang sudah bisa langsung dapatkan jawabannya. Rata-rata ini akan jadi apa? Ya, 39 kg ini, yang akan sama dengan 159 kg, akan dijumlahkan dengan S, begitu ya. Akan dibagikan dengan banyak datanya, yaitu adalah 5. Bisa? Kita hitung di sini jawabannya, ya bisa. Kita mau kalikan kedua bola ruas dengan 5. 39 kg dikalikan dengan 5. Ini akan sama dengan adalah 159 kg, ditambahkan dengan S, ya. Akan kita bagikan dengan 5, kalikan dengan 5. Seterhanakan kedua bola ruas di sini, ya. Maka ini akan jadi apa? 39 x 5, di sini berapa? Ini adalah 5, lalu 4-nya simpan. 5 x 3, 15, tambah 4, 19, 195 kg ya. Ini akan sama dengan 159 kg, dijumlahkan dengan S. Maka bisa dihitung lagi, tentu kita mau kurangi di sini kedua bola ruas dengan 159 kg di kertas berikutnya. Maka sekarang di sini conference kita mau hitung untuk mendapatkan S-nya. Begitu ya, caranya tadi kedua bola ruas kita mau kurangi dengan 159 kg. Maka ini akan jadi apa? Demikian ya. Ini akan sama dengan di sini 159 kg. Jumlahkan dengan S, akan dikurangi dengan 159 kg. Maka ini akan jadi apa? Ini habis, ini akan jadi S saja yang akan sama dengan berapa? 195, dikurangi dengan 159, disiakan ini 8, ini adalah 15. 15 kurangi 9, 6. 8 kurangi 5, 3. Ya, S-nya berapa? 36 kg. Maka kita simpulkan dengan ini, S-nya ini adalah 36 kg. Kita dapatkan di sini adalah berat, anak kelimanya itu adalah 36 kg. Tuliskan di sini. Sampai jumpa di soal berikutnya ya, pengerjaannya selesai. Ditemukan jawabannya. Semangat terus!